Jalan hidup kita ingin seperti itu. Tapi kita tidak bisa menolak takdir yang sudah ditentukan oleh yang kuasa. Ditakdirkan terlahir sempurna, harusnya kita banyak bersyukur dan bahagia karena di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak seberuntung kita. Salah satunya adalah Abdul Hadi, penyandang disabilitas yang menjalani profesi sebagai tukang pijat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kalau saya itu sebenarnya tulang eterannya sakit panas, tepatnya dari usia 4 tahun lebih. Tapi waktu itu sempat masih bisa punya penglihatan ya, maksudnya masih bisa remang-remang gitu. Sempat ini ya, sempat punya pola pikir kenapa sih kok bisa nggak sama dengan mereka atau dengan teman-teman sebaya gitu, yang mereka bisa lari-lari, mereka bisa main. Mulai bisa menerima itu ketika saya masuk ke dunia pendidikan khusus disabilitas netra. Nah disitu saya merasa, oh ternyata ada juga orang-orang yang sama seperti saya dan mungkin akhirnya saya berpikir ya sudah mungkin ini jalan yang terbaik untuk saya agar lebih bersyukur, agar lebih bisa maksimal untuk menerima. Lebih ke rasa bersyukurnya, rasa bersyukur bahwa sampai sekarang saya masih bisa diberi kesempatan. Mungkin nggak sama ya dengan orang pada umumnya, tapi saya berusaha untuk apa sih yang bisa saya lakukan ya. Ya saya jalani dengan support, dengan support anak untuk Alhamdulillah bisa menerima bapaknya dan ibunya, kebetulan istri saya juga tunia netra. Kita bisa sama-sama untuk men-support terutama istri saya ya. Meski pasrah dengan keadaannya, Abdul Hadi tidak mau begitu saja menyerah. Terbukti selain sebagai tukang pijat, Abdul Hadi juga mengisi waktunya sebagai penulis artikel di website resmi TNI AD. Tahun 2018, ya sembari aktivitas saya seperti massage, seperti jualan online, itu kan saya ketemu sama kolonel Sabta yang sekarang ada di TNI Anggatan Darat ya, penerangan. Beliau terapi sama saya, terus ngobrol-ngobrol, singkatnya beliau memberi kesempatan untuk saya bahwa, oh berarti bisa, ya sudah silahkan menulis di website saya kata beliau kan seperti itu. Kalau kesulitan, enggak ada sih, saya lebih berpikir ini pembelajaran baru buat saya. Yang mana handphone ini sudah saya install yang namanya screen reader atau pembaca layar. Pembaca layar ini kerjanya untuk membantu saya membacakan apa-apa yang saya sentuh di layar handphone itu. Paling pertama kali saya untuk sumber aspirasi itu sharing sama teman-teman. Kalau kita mau nulis, kita harus senantiasa menyertakan yang maha kuasa di sana. Dalam tulisan itu, rasa syukur mungkin atau rasa-rasa bahagia yang lain. Dan secara realita juga harus kita sertakan. Jadi kalau kita banyak perpaduan, insya Allah tulisan itu akan mengalir dengan sendirinya. Keterbatasan bukanlah kekurangan. Bila dimanfaatkan, justru itu akan menjadi kekuatan. Sampai jumpa di inspirasi Ramadan berikutnya.